How are some of my friends? Waktu itu gue maunya chroma gitu Jadi gue jual satu lah Yang satunya masih ada disini Yang marah gue videoin Nih Terus abis itu gue juga nge-post headset Yang gak jadi gue jual Dan akhirnya gue pake Ada juga mouse dead adder Itu yang udah gue pake dari lama banget Yang akhirnya gue kasih ke anak di Bosnesia Nah terus ada juga laptop Itu sebenernya adalah produk endorsement Jadi gue dibayar sama HP pake produk Dan kontraknya udah abis Jadi gue berhak buat jual Terus ada juga beberapa handphone Nah handphone itu dari sponsor Untuk meet and greet Jadi beberapa klien gue itu Karena udah saking deketnya Mereka itu nge-gaji gue itu Kadang cuma pake produk Jadi gue jual lah produk sponsor itu Buat nambah-nambahin Anggaran dari meet and greet kemarin Yang gue bikin di Mall Bellagio Gue minta maaf sebesar-besarnya Atas ketidaknyamanannya Tapi intinya mail time itu gak ada yang gue jual Tapi beberapa mail time itu Emang ada yang gue kasih ke adek sepupu gue Gue punya adek sepupu tuh banyak Tinggalnya di Jogja Gue juga punya adek disini Mereka tuh pada suka boneka-bonekaan Sama mainan Itu beberapa memang ada yang diambil Sama mereka Dan gue gak bilang Dan gue juga pernah dapet mail time Mouse yang gue kasih nyokap gue Karena kemarin itu Dia gak punya mouse di kantor Lagi rusak Sama ada keyboard yang gue kasih Anak beatbox Indonesia Karena dia butuh buat editing Dan itu yang gue merasa bersalah Karena gak ngasih tau kalian Gue ngasih tanpa bilang sama kalian Mudah-mudahan kalian ngerti Dan maafin hal itu Tapi intinya mail time semua gue pajang Gue simpen Yang buat veli dibawah veli Bonekanya dikumpulin Terus abis itu gue mau ngebahas Beberapa screenshot Gue lagi ngomong kasar Dan gue lagi marah-marah Gue gak mau membela diri Dan gue mengakui kesalahan gue Bahwa Itulah kekurangan gue Gue itu emosian Gue suka marah-marah Terutama sama Anak-anak beatbox Indonesia Kesalahan gue juga Gue itu ekspektasinya terlalu tinggi Gue maunya tuh Anak-anak di beatbox Indonesia Itu produktivitasnya kayak gue Padahal gue gak bisa Maksain hal itu juga Which is yang sekarang gue sadar Bahwa sebenernya itu salah Jadi gue sama orang terdekat gue Itu biasanya emang Kalo ngomong tuh suka ceplas-ceplos Apalagi kalo emosi Gue gak boleh kayak gitu Jujur emang di Jakarta Beatbox Itu gue Keras Akhirnya ada beberapa yang sakit hati Dan keluar Dari beatbox Indonesia Gara-gara kesalahan gue sendiri Sekali lagi gue mohon maaf Sama orang-orang tersebut Dan semua orang yang juga tersinggung Gue mengakui kesalahan gue Dan gue mau belajar Untuk jadi lebih baik lagi Banyak dari kalian yang kecewa sama gue Banyak yang marah Banyak yang minta penjelasan Ini gue bikin videonya Gue pun selalu siap bertanggung jawab Dan menerima resiko Dari segala kesalahan dan perbuatan gue Banyak dari kalian yang jadi gak suka sama gue Dan unsubscribe Tapi intinya kejadian ini tuh Mengingatkan gue bahwa Gue harus selalu belajar dari kesalahan Dan jadi lebih baik dari yang sebelumnya Gue akan terus bikin video Bikin vlog Bikin mail time Karena ini passion gue Gue seneng banget ngelakuin hal ini Kedepannya gue juga bakal lebih komunikatif lagi sama kalian Sekali lagi gue minta maaf Atas semua kesalahan gue Mudah-mudahan kalian mau menerima permintaan maaf gue ini Ini bener-bener dari lubuk hati gue yang terdalam Dan gue berterima kasih Karena dari kejadian ini gue tuh tau bahwa Banyak dari kalian tuh yang care sama gue dan channel ini Gue sangat bersyukur banget atas hal itu Makanya gue akan selalu semangat dan terus berkarya Last but not least Keep a smile on your face And I will see you guys on the next video I love you Gazillion Thank you so much Cheers!